Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam program kuliah hari ini kuliah ini berkenaan dengan polling dan opini publik saya menggabungkan diri ke dalam tiga team teaching yang masing-masing berada pada masing-masing mata kuliah sesuai dengan pengampuan yang sudah ditempuh sudah dilakukan oleh kesepakatan di Departemen Politik dan pemerintahan ini adalah materi pembuka karena materi-materi berikutnya akan merupakan gabungan kuliah umum yang telah kami sepakati ya kami yang dimasuk disini adalah bertiga karena pembuka maka beberapa mata kuliah berkenaan dengan pengantar satu pengantar memperdalam konsep polling dan opini publik ada tiga materi yang pertama adalah polling yang kedua adalah publik opini dan yang ketiga adalah materi apa yang akan kita bahas pada kuliah-kuliah yang akan datang paling kurang dalam tujuh kali pertemuan yang akan datang yang pertama adalah apa itu polling polling opini atau seringkali hanya disebut sebagai jajak pendapat atau survei adalah survei yang juga seperti metode penelitian lainnya yang dilakukan oleh manusia tentu saja mengenai opini publik dari sampel tertentu yang diambil atau yang dikutip polling dalam pengertian yang sederhana seperti itu ialah ya polling opini yang seluruhnya adalah dalam rangka waktu opini yang melalui metode jajak pendapat atau survei ya ada survei inilah sebagai tulang punggung dari polling yang dilakukan lalu jajak pendapat biasanya jajak pendapat ini biasanya dirancang untuk mewakili pendapat untuk merepresenti merepresentasikan satu pendapat pada satu populasi tertentu dengan terutama mengajukan rangkaian pertanyaan ya para peneliti para survei kepada kepada halayak yang halayak itu ditentukan berdasarkan sampel tertentu untuk kemudian melakukan apa yang disebut sebagai mengeksplorasi generalisasi karena salah satu prinsip yang paling penting di dalam poling ini adalah adanya generalisasi bukan sekedar generalisasi tetapi memang berdasarkan hal-hal tertentu yang syarat dengan metodologi dalam rasio sudah pasti dalam interval kepercayaan yang sudah barang pasti akan ditentukan dengan sangat baik oleh para survei nah seseorang yang melakukan poling disebut polster istilah polster ini sangat terkenal ya terutama dikenalkan oleh media-media maupun kalangan akademisi di Amerika Serikat ham begitulah ya apa yang disebut sebagai poling nah saudara-saudara bahwa dalam penelitian subjek manusia survei mengajukan daftar pertanyaan yang daftar pernyataan pernyataan tadi itu pertanyaan tadi itu bertujuan untuk mengekstraksi data jadi data yang terkumpul itu belum bisa mengartikan apa-apa karena masih dalam bentuk raw material tapi kemudian diekstraksi ke dalam data tertentu misalnya pada kategorisasi tertentu pada keselombok orang tertentu berdasarkan suku agama daerah orientasi politik ideologi dan seterusnya ini istilahnya adalah mengekstraksi data data tertentu lebih tepatnya adalah mengekstraksi data ke dalam hal-hal tertentu pada sekelompok orang sebagai sampel tadi itu yang seluruhnya menggunakan metode-metode penelitian ilmiah tentu saja lalu survei juga dapat dilakukan melalui telepon survei juga bisa melalui telepon bisa melalui email bisa internet atau hal-hal lain media-media lain yang sekarang sudah dikembangkan misalnya melalui iphone kemudian mailbox ya kadang-kadang di sudut jalan yang rame atau dimon juga digelar kontor-kontor yang merupakan atau bagian dari hasil survei pekerjaan survei yang dilakukan survei juga digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang-bidang tertentu dalam penelitian sosial dan demografis kalau ini sudah sangat dikenal dalam dunia akademis nah kita akan perdalam lagi pengertian polling dan survei ini melalui pengutipan pengutipan beberapa sumber yang relevan dan saya rasa penting buat selesara untuk memperdalam soal ini napoling ini dalam bahasa yang lebih sederhana bisa juga disebut sebagai jajak pendapat ya jajak pendapat ini ialah cara untuk mengetahui cara untuk mengetahui pilihan pilihan orang dan memahami apa yang dikerjakan apa yang dibikirkan oleh mereka jadi polling ini sama juga sebenarnya pengertiannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jajak pendapat nah satu jajak pendapat adalah cara untuk mengetahui pilihan orang pilihan orang dan memahami apa yang mereka kerjakan apa yang mereka lakukan apa yang mereka pikirkan dan seterusnya nah polling juga dapat membantu ya dapat membantu membantu Anda untuk mengukur itu keberhasilan ini keberhasilan acara atau inisiatif tertentu ya yang yang dilakukan pada berbagai apa dilakukan berbagai tahap ya berbagai keadaan melalui tahapan tahapan tertentu tentu saja nah interval ya interval interval di mana jajak pendapat dilakukan itu sangat tergantung dipendons ya pada jenis data yang perlu di ekstraksi dari responden memang di sini ekstraksi ini kata kunci dari jajak pendapat atau polling yang seluruhnya sangat berkaitan dengan bagaimana orientasi dari dari ini dari responden ya melalui sampel-sampel tertentu ini contohnya pertanyaan pada polling di sebuah media di Amerika menjelang pilpres tahun 2016 di sebuah media di sini apakah apakah anda misalnya dalam pemilu pilpres Amerika yang akan datang tentu saja ini sebelum bulan tahun November Apakah akan memilih Hillary Clinton adalah kandidat yang kemudian menjadi rival dari Donald Trump ataukah tidak punya rencana untuk memilih nah kalau mengungkap atas ini Clinton Hillary Clinton itu sangat populer sementara Donald Trump itu tidak tetapi pada para pemilik konservatif Amerika terutama republikan dia sangat populer soal itu di suatu waktu kita akan bisa memperdalam soal masalah ini nah survei ya survei survei itu satu satu survei itu dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang ya yang sekelompok orang itu bertujuan untuk menjeneralisasi hasilnya ke populasi yang lebih besar gitu ya disinilah isilah menjeneralisasi bagian yang sangat penting di dalam satu survei di dalam survei itu juga menyediakan ya sumber data sumber data dan satu apa ya suatu insight ya satu wawasan ya boleh seperti itu yang signifikan bagi hampir seluruh orang ya bagi semua orang dalam dalam urusan-urusannya berkaitan dengan informasi sejak misalnya media institusi-institusi akademis maupun institusi-institusi swasta lainnya nah perlu kita ketahui juga bahwa ribuan survei itu dibuat setiap tahun untuk memahami pilihan untuk memahami pilihan gitu lalu preferensi pemilih memilih dalam pemilu dan pengalaman pelanggan dan karyawan di dalam satu usaha jadi survei itu juga untuk mengukur tidak hanya urusan pemilu misalnya seperti yang selama ini luas dikenal di Indonesia tapi juga dalam kaitan dengan bisnis karena sebenarnya urusan bisnis ini sebenarnya jauh lebih duluan ketimbang di dalam pemilu nah yang kedua adalah opini publik ya opini publik ini sering secara konkret merupakan dasar dari satu pertanyaan yang diajukan di dalam polling ya dalam polling apa jadi pada tingkat yang paling dasar opini publik itu merepresentasi preferensi kolektif ya preferensi kolektif yang berkaitan dengan pemerintahan dan atau politik lainnya nah kandatipun demikian ya opini publik adalah satu fenomena yang kompleks sebenarnya dan para sarjana ya para scholars gitu ya telah mengembangkan berbagai varian berbagai interpretasi tentang apa arti dari opini publik yang dipaksud lalu satu perspektif yang penting menyatakan bahwa pendapat individu itu penting oleh karena itu pendapat mayoritas harus ditimbang lebih berat lebih condong ketimbang pendapat minoritas pendapat yang lebih kecil ketika seseorang atau para pemimpin mengambil keputusan atau mengambil menempuh kebijakan nah di seberang sana adalah satu satu hal yang kontras itu menyatakan bahwa opini publik dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terorganisasi para pemimpin pemerintahan maupun elit media ya elit media yang berada terutama di negara-negara yang telah mapan dalam berdemokrasi termasuk bagaimana keberdayaan dari dari media ya demokrasi itu sendiri lalu pendapat opini opini dari mereka yang memegang kekuasaan atau yang memiliki akses kepada mereka yang berkuasa itu memiliki bobot paling tinggi paling besar jadi opini opini pendapat dari mereka yang memegang kekuasaan atau mereka yang memiliki akses terhadap yang berkuasa itu punya bobot tersendiri yang cukup kuat cukup besar nah nah opini publik sering dibuat lebih lebih konkret melalui pertanyaan yang diajukan oleh polik yang diajukan pada polik misalnya politisi sering secara rutin mengutip jajak pendapat publik untuk membenarkan dukungan atau penentangan terhadap kebijakan kebijakan-kebijakan publik jadi para politisi terutama misalnya di Amerika itu seringkali menjadikan polling sebagai sebagai cara untuk mengukur tingkat dukungan baik dukungan penentangan maupun dukungan aspirasi yang sejalan yang yang di inginkan oleh politisi nah kandidat menggunakan opini publik secara strategis untuk memantapkan ya untuk menguatkan diri mereka sebagai sebagai pihak yang terdepan atau bahkan tertindas ya dalam kampannya jadi blaming sifatnya blaming itu di satu sisi ada tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar tapi ada juga untuk tujuan-tujuan yang lebih menderitakan ya sementara kelompok kepentingan dan partai politik ya menggunakan jajak pendapat atau polik ini opini publik ini untuk memproses untuk mempromosikan untuk mendeliverasikan terhadap tujuan-tujuan yang mereka inginkan tentu saja kemudian media massa media massa memuat laporan opini publik ke dalam berita tentang pemerintahan dan politik ya ini ke empat poin yang penting kita yang penting ketika kita bicara tentang opini publik opini publik selalu dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan karena demikianlah keinginan apa yang diinginkan oleh para para polsternya nah bagaimana mendefinisikan dengan opini publik apa itu sebenarnya opini publik para sarjana tidak setuju tidak tidak dalam satu kesepakatan artinya masih adanya perbedaan pendapat mengenai definisi opini publik ya nah konsepnya memiliki arti yang berbeda tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan publik ya dan asumsi tentang pendapat siapa yang harus atau paling diberhitungkan baik individu kelompok maupun elit itu akan jadi bahan pertimbangan utama mengenai opini publik ini nah secara sederhana ya secara sederhana publik dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kesamaan gitu ya memiliki kesamaan seperti hubungan dengan pemerintah sebagaimana juga punya hubungan pemerintah dan masyarakat yang dihadapkan pada pada isu-isu tertentu yang menjadi dasar dari kebijakan publik kemudian tidak seluruh orang memiliki hubungan yang sama terhadap satu isu terhadap satu masalah hanya beberapa diantaranya sama tapi pada bagian tertentu itu tidak sama beberapa orang adalah bagian dari publik yang penuh perhatian yang justru memperlihatkan bagaimana pemerintah dan politik pada umumnya dan akhirnya adalah bahwa individu lain adalah anggota publik dari isu yang fokus pada debat kebijakan publik tertentu seperti misalnya dalam pergulatan itu sering ditanya apa itu aborsi ya apa itu pembelanjaan pertahanan yang besar lalu dan pada saat bersamaan dinilai merugikan merugikan kelompok-kelompok yang lain nah polling dan opini publik ini itu bekerja dengan menempel pada media masa ada tiga karakter pertama adalah indah setting kekuatan media itu adalah dalam menciptakan isu dia mampu mengiring isu itu menciptakan hal-hal yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan oleh publik tetapi agenda setting dari media ini canggih sudah terbiasa mereka melakukan seperti itu atau terlatih lalu bisa juga menciptakan satu isu yang lebih menonjol dibandingkan dengan keinginan untuk menenggelamkan terhadap isu-isu lain yang sejenis tadi bagian ini agenda setting menitibaratkan pada kemampuan media dalam menciptakan agenda-agenda publik media-media besar yang mainstream itu mampu mendorong perubahan secara gradual maupun secara revolusioner jika satu media dengan intensi yang sangat tinggi mampu menekan eh mamu memberitakan terus-menerus dan itu bisa disebut sebagai bagian dari tekanan terhadap pengambilan keputusan yang kedua adalah nge-framing isu media itu memiliki kekuatan besar ya untuk membingkai membingkai peristiwa pembingkai peristiwa itu dilakukan untuk memperoleh nilai tertentu sehingga misalnya akan menarik pembaca dan akhirnya memengaruhi pandangan orang ramai atau halayak jadi setelah mempunyai setting agenda lalu nge-framing isu ya dan akhirnya adalah priming kemampuan media untuk mengarahkan pikiran directing the public mind penilaian atau evolusi suatu objek tidak didasarkan pada gambaran utuh melainkan parsial yang dilihat oleh media nah subjek meter yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah soal ini jadwal untuk perkulian kita jadi ini yang pernah saya sampaikan di forum ini bahwa kita akan melakukan beberapa langkah dalam rangka kuliah secara daring dan kita akan serentakkan untuk mata kuliah jenis saya di iup bufit dan bufit ada di reguler dan bununi pada metode penelitian ini berdapat titik garis yang sama yang pada akhirnya akan kita bisa kompromikan toh has toh materinya adalah sama dengan kurulumnya sudah kami tetapkan nah mulai esok pekan depan kita akan mengelar diskusi dengan beberapa pembicara yang sudah ada di layar monitor ini kita akan bergantian dan merupakan acara sukses dan memberi manfaat buat teman-teman nah ketentuan perpuliahan saya pikir sudah bisa ditangkap penjelasannya seperti tadi itu mahasiswa nanti menuliskan komentar di kolom media ini lalu tulislah nama dan kelasnya masing-masing pertemuan pertama hingga pertemuan kelima ini referensi yang bisa dijadikan bahan untuk menggali lebih jauh dan teman-teman saya akan berhenti sampai di sini kita akan dengan swa pada pekan depan untuk kuliah umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati